Perpanjang rekar buruk Dewa United, Risto Mitrovski akui kehebatan Persi Bandung. Dapat pujian dari legenda Persi Probi Ungkap Sosok dibalik penampilan apiknya. Keputusan tempat diambil Louis Mila untuk hormati pemain yang mayoritas peragama Islam. Usai laga lawan Dewa, Mark Lok Banting Seti, rubah targetnya di musim ini. Perpanjang rekar buruk Dewa United, Risto Mitrovski akui kehebatan Persi Bandung. Dewa United kembali penelan hasil minor usai dijungkalkan Persi Bandung dalam pertandingan pekan ke-31 Liga 1 2022-2023 di Stadion Pagan Sari Bogor pada Senin 20 Maret. Mampu merepotkan pertahanan Persi melewat serangan-serangan balik guna menyamakan skor 1-1. Usaha untuk menahan lawannya itu kandas ketika gawang MNASI remah bubi. Kembali dibobol di menit 75 oleh Robby Darwis. Risto Mitrovski, bag asing Dewa United mengakui Persi bisa memulai laga dengan baik. Situasi membaik ketika dirinya menyamakan skor, namun seperti apa yang dikatakan pelatihnya John Olde Rikering. Kekurangan pemain pacar Frendis dan Putra diusir wasit karena kartu merah sangat berpengaruh. Pada 10 menit awal Persi memang dapat meluang dan bermain bagus. Bisa mencetak gol? Setelah itu kami mampu mencetak gol lagi. Pada babak kedua kami sebisa mungkin mencuri poin pada pertandingan hari ini. Namun memang babak kedua sangat sulit di menit 46 kita mendapat kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan. Papar Bisto Pemain kelahiran Makedonia Utara ini merasa timnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menahan Persib di kandangnya. Tak terhitung bagaimana timnya melakukan banyak penyelamatan agar Persib tak mencetak gol di babak kedua. Namun Tangsel Warrior julukan Dewa United harus pulang dengan lapang dada. Pertahanan yang telah dibangun Koko Porak Poranda juga oleh aksi pemain berusia 19 tahun Robby Darwis yang mempercayai deadlock dari dua penyerang asing milik Persib Davida Silva dan Jiro Alvas. Menghadapi tim sekuat Persib kita cukup kesulitan bahkan mereka bisa saja mencetak gol dari beberapa peluang di babak kedua. Tapi kami semua pemain sudah memberikan yang terbaik melawan tim sekuat Persib tidak bisa bermain dengan 10 pemain. Sebutnya Dapat pujian dari legenda Persib Robby ungkap sosok dibalik penampilan apiknya. Persib Bandung akhirnya mampu mengalahkan Dewa United 2-1 pada laga pekan ke-31 Liga 1 2022-2023 di Stadion Pakansari pada Senin 20 Maret. Persib Bandung berhasil memenuhi ambisinya mengamankan 3 poin melalui gol yang dicetak oleh Mark Locke pada menit ke-12 dan Robby Darwis pada menit ke-75. Robby Darwis dipercaya Louis Mila tampil sejak menit pertama. Gelendang muda Persib Bandung itu mampu membuat skuatnya menjadi lebih unggul. Menjadi penantu kemenangan di laga ini Robby Darwis mengaku bersyukur. Robby Darwis berharap dirinya dapat selalu memberikan yang terbaik untuk Maung Bandung. Alhamdulillah ya Allah semoga bisa jauh lebih baik lagi serta bisa memberikan yang terbaik untuk tim ini, kata Robby Darwis. Pemain bernomor punggung 6 itu pun menyebut sosok yang berperan dibalik hasil yang ia dapatkan. Perannya menjadi penantu kemenangan Persib Bandung adalah terlepas dari para senior hingga pelatihnya. Lebih dari itu, Robby Darwis pun menyebut doa orang tua sangat berperan atas hasil yang didapatkannya. Terima kasih untuk para senior serta pelatih dan staf lainnya yang selalu membimbing saya agar bisa lebih baik lagi. Hashtag doa kedua orang tua. Lanjutnya Dengan penampilan apiknya itu, Robby Darwis mendapatkan pujian dari legenda Persib Bandung. Mantan pemain Persib Erlangga, Sucipto, memberikan pujian untuk Robby Darwis. Perlu diketahui Erlangga sendiri sempat cukup lama berseragamkan Persib. Pertama di tahun 2008 hingga 2013 dengan tampil sebanyak 87 kali dan mengemas 8 gol untuk Maung Bandung. Kemudian ia hinggang ke Semen Padang. Mitra Kukar dan Sriwijaya Aussi dan kembali membelah Persib di tahun 2018-2019. Erlangga memberikan pujian kepada Robby Darwis. Penampilan apik Watergate Persib tersebut menyelamatkan Maung Bandung dari hasil imbang dan kembali naik ke posisi kedua klasmen tepat di atas Persija Jakarta. Erlangga menuliskan kelas Robb ditambah dengan dua emotikan api di kolom komentar postingan Robby Darwis. Keputusan tepat diambil Louis Mila untuk hormati pemain yang mayoritas beragama Islam. Setelah menaklukkan Dewa United Aussi, Persib Bandung akan ditantang Bayangkara Aussi dalam laga tunda pekan ke-18 Liga 1 musim 2022-2023. Pertandingan Persib versus Bayangkara Aussi akan dikelar di Stadion Pakan Sari Bogor pada Jumat 24 Maret 2023 mendatang dan disiarkan langsung di Indosiar. Tetapi berbeda dengan laga-laga sebelumnya, kali ini jadwal kick-off pertandingan akan dilaksanakan lebih larut tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Itu karena pertandingan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Situasi pertandingan dan latihan pada bulan Ramadan yang berbeda sebenarnya bukan hal baru bagi para pemain sepak bola di Indonesia yang mayoritas menjalankan ibadah puasa. Pelatih Persib Bandung, Luis Mila Aspas pun merasa tak ada masalah meski dia baru pertama kali menghadapi situasi tersebut. Dan dia memastikan cukup memahami dan bisa beradaptasi dalam mengatur program selama bulan Ramadan. Saya rasa ketika ada pelatih yang datang dan menjadi pelatih di suatu negara seperti tiba di Indonesia. Tentu pelatih itu harus memahami budayanya, memahami pemain dan hal lainnya. Saya paham dengan situasi ini dan kami harus berbicara dengan pemain supaya mereka bisa tetap merasa nyaman budaya yang berlaku. Karena kami juga masih harus berkompetisi dan harus tetap fokus karena kami ingin mengakhiri kompetisi dengan performa lebih baik. Ungkapnya. Lega Persib versus Bayangkara Aussie sejatinya digelar pada pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 di Stadion Wibamuk di Begasi, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2023. Setelah Persib tak mendapatkan izin dari kepolisian. Usai laga lawan Dewa, Mark Lok Banting Seti rubah targetnya di musim ini. Situasi sulit tengah menerpa Persib Bandung. Meskipun meraih poin penuh di laga kontra Dewa United, Persib masih kesulitan untuk mengejar PSM Makassar. Sebab sudah terlalu jauh untuk mengejar tim berjuluk Jugo Eja tersebut. Saat ini, tim Aswan Bernadette Tavares tersebut memimpin kelas main sementara Liga 1 2022-2023 dengan raihan 69 poin. Persib Bandung sudah tertinggal jauh dengan hanya pengoleksi 56 poin di posisi kedua. PSM Makassar akan juara dengan meraih satu kemenangan lagi. Oleh karena itu, Mark Lok menyadari situasi ini dan mengakui mantan klubnya tersebut sudah menjadi juara dan ia pun merubah targetnya di sisa musim ini. Kalau dilihat posisi PSM berada di atas, saya pikir PSM juara. Kami akan berjuang untuk mengakhiri musim pada posisi kedua. Ungkap Mark Lok. Dengan begitu, Klok menyadari bahwa target yang realistis untuk Persib pada saat ini adalah peringkat kedua. Oleh karena itu, skuad Aswan Luis Mila akan tetap berusaha tampil maksimal di sisa musim Liga 1. Pada saat ini, Persija Jakarta merupakan pesaing utama untuk merebut tempat kedua. Tim berjuluk macan kemayoran itu ada di peringkat ketiga dengan ketertinggalan dua poin saja dari Maung Bandung. Selain itu, kedua tim juga masih memiliki satu partai tunda yang rencananya akan digelar pada 31 Maret 2023 mendatang. Namun, belum diketahui di mana laga itu akan digelar. Terima kasih telah menonton!